Banjir bandang yang melanda kota Padang, Sumatera Barat mulai surut. Warga mulai membersihkan rumah dan perabotan yang terendam air dan lumpur. Warga di sejumlah lokasi di kota Padang mulai membersihkan rumah dan perabotan mereka. Salah satunya di kawasan alai Parakopi, Kecamatan Padang Utara. Meski banjir telah surut, namun warga tetap kesulitan melakukan pembersihan karena rumah mereka ditutup lumpur setinggi 30 cm. Menurut warga, banjir datang tiba-tiba kibat taliran sungai Banda Bakali meluap pada Jumat sore akibatnya mereka tidak sempat menyelamatkan harta benda. Banjir bukan hanya merusak harta warga, tapi juga mengakibatkan dua anak meninggal dunia serta mengganggu akses ke atap bandara Minangkabau. Ketinggian air semeter, kemudian yang dari korban jiwa tidak ada, cuma yang sempat material paling rumah terdampak penuh lumpur, kemudian batas-batas lah mungkin ada padam pokuburan juga kena, jebol, rusak. Airnya terlalu cepat datang gitu Pak. Jadi kami karena biasa dari dulu belum dalam seumur-umur saya, sudah hampir ke 60, belum pernah orang tua saya belum pernah juga melihat banjir ini. Baru sekali ini seumur.